Tapi lo tau gak sih Put, kenapa gue bisa jatuh cinta sama dunia acting? Siapa yang disini yang udah pernah nonton Cinta Cenat-Cenut? Ini nih salah satu yang bikin nih. Jadi lo punya andil buat gue bisa kenalan sama dunia acting. Gie jawab dong Gie, jangan ngambung kayak gini dong. Transisinya lumayan ya. Ya dari kita perform di stage kayak gini, tiba-tiba kita harus berjibaku di depan kamera dan segala macam. Walaupun sama-sama di dunia kreatif, tapi kan itu dua hal yang berbeda. Kangen gak? Kangen. Kangen ya? Justru insta kiri itu bukan takut ya, tapi kayak lebih terpacu sama lawan main untuk kasih yang terbaik. Dia kasih 100%, gue juga at least harus 100% or more. Selamat datang di Ngobrol Sore Smaunya bersama gue Putri Tanjung. Hari ini super spesial karena Ngobrol Sore Smaunya live on stage supported by OPPO Find and to Flip. Datang ke kota kedua, yaitu kota Surabaya. Dan sekarang Ngobrol Sore Smaunya live on stage langsung di OPPO Find and to Flip Pop Pop Store yang berlokasi di Tunjungan Plaza Surabaya. OPPO Find and to Flip dibekali engsel generation terbaru yang tidak hanya lebih kuat, namun juga menjamin layar bisa tertutup sempurna dan juga menawarkan layar minim lipatan. Selain itu, OPPO Find and to Flip memiliki cover screen terbesar dengan ukuran 3,26 inch untuk mempermudah aktivitas seperti melihat notifikasi dan mengakses smart widgets tanpa harus selalu membuka smartphone. OPPO Find and to Flip dilengkapi kamera utama 50MP sensor Sony IMX890 berkolaborasi dengan Hasselblad untuk menghasilkan hasil foto berkualitas tinggi. OPPO Find and to Flip memiliki kapasitas baterai 4300 mAh terbesar dibandingkan produk lipat lainnya serta charging cepat 44W Superbook yang dapat mengisi 50% hanya dalam 23 menit saja. Jadi jangan ragukan ketahanan produk dari OPPO Find and to Flip karena menggunakan bahan generation section hinge terbaru yang dipilih secara khusus. Dan teman-teman, bintang tamu hari ini super spesial. Ia adalah salah satu aktor muda Indonesia yang sering mewarnai perfilman Indonesia dengan bakatnya yang luar biasa. Jadi yuk kita ketemu sama bintang tamu kita hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai selamat sore semuanya. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya. Senang sekali bisa menyapa teman-teman secara langsung. Dan teman-teman ini beruntung sekali karena dari ratusan yang daftar kalian yang terpilih. Jadi tepuk tangan untuk kalian semua. Dan hari ini spesial banget teman-teman. Karena sebenarnya bukan cuma mau ngobrol-ngobrol aja. Tapi gue sekalian mau catch up sama teman lama gue. Jadi sebenarnya gue udah gak ketemu orang satu ini udah hampir 10 tahun. Jadi terakhir kita ketemu 10 tahun. Jadi without further ado, mungkin kita bisa panggil bareng-bareng kali ya. Please welcome siapa? Halo. Halo. Hai semuanya, selamat sore. Happy birthday. Thank you. Mungkin kita nyanyiin dulu kali ya. Wow. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Thank you, thank you, thank you. Wow pengalaman yang gak akan gue lupain sih. Dinyanyiin satu mal. Umur berapa lo? 33 ya? 23. 23 ya, oh beda dikit ya kita. Iya, tahun ini 33. Kita, tadi gue bilang sama teman-teman semua, kita udah 10 tahun. Iya. Iya, 10 tahun ya, it's been 10 years. It's been 10 years and look at you. Look at you. Oh my God. Jadi selama ini gue cuma mantau putri itu dari sosmed sebenarnya kayak. Gue pertama kali ketemu lo tuh, lo masih sekolah ya. Masih SMP. Lo masih SMP, terus sekarang look at her. Itu kayak, udah jadi entrepreneur, udah jadi housewife. Wow, udah jadi apa, yang punya banyak proyek yang seru. Multiperan. Multiperan ya, tapi ya. I'm proud of seeing you like this. Thank you. Look at you, I'm so proud of you. Karena gue sama Morgan, karena udah lama banget. Jadi sebenarnya gue lumayan seneng melihat lo berkembang. Dan gue, I'm so proud of you. Dan gue seneng banget kita bisa bertemu lagi. Cuman di ngobrol sore semaunya ya? Semaunya, bener. Bersama Oppo pastinya. Bersama Oppo, ya. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, kita main game dulu gimana? Biar panas. Udah langsung nih. Biar panas menurut gue. Jadi kita main game dulu, gamenya adalah namanya jawab semaunya. Jadi basically it's a rapid question. Jadi gue akan nanya pertanyaan, lo harus jawab dengan cepat. Oke. Jangan terlalu mikir. Oke, you ready? Oke. Oke. Kita mulai ya. My all time favorite movie adalah? Spirit It Away. Oke. Apa lagi? Oh itu, itu ya? Itu cuma satu, karena my all time ya? My all time favorite movie. Oke. Spirit It Away. Oke. Yang kedua ya. Oke. Kapan terakhir Morgan menangis? Ini harus cepat nih. Harus cepat. Bulan lalu. Bulan lalu. Waktu you sitting. Kenapa? Oh karena harus ya, itu acting dong. Kapan lo terakhir nangis yang gak acting? Udah lupa, udah lupa. Udah lama, udah lama. Udah lama. Kalau gue, gue terakhir nangis kemarin. Kenapa? Eh tadi pagi deh. Kenapa? Menurut gue nangis tuh menyenangkan tau. Iya. Menurut gue tuh nangis tuh, lo bisa mengeluarkan emosi yang ada di pikiran lo, di hati lo gitu. Really? Iya. Itu kayak semacam terapi gitu. Betul, menurut gue ya. Oke, habis ini gue. Coba lo nangis ya abis ini. Langsung ya. Oke, next question. Gaji pertamaku sebagai aktor sejumlah? Sebagai entertainer aja ya maksudnya. Boleh. Sebagai. Boleh, boleh. Sebagai entertainer. Sebagai entertainer. 50 ribu. Oke, tahun berapa tuh? 50 ribu tahun 2010. Cuman dapet 50 ribu. Oke. Pake amplop putih apa amplop coklat? Gak pake amplop. Oh gak pake amplop. Oke. Aku paling grogi kalau di situasi seperti? Seperti ini. Kenapa? Gak bisa aja diliatin banyak orang. Oke. Kalau saya tidak berprofesi sebagai aktor, saya akan menjadi? Budak korporat. Apa? Mungkin bisa kerja di CXO Media mungkin? Wish. Bagus loh. Ya mungkin. Jawabannya. Mungkin ya mungkin jadi orang. Ya belum tahu di dunia kreatif apa enggak. Tapi akan tetap ada di. Ya mungkin CXO Media bisa ya? Bisa, bisa. Gue terima lo langsung sih. Langsung? Langsung. Tanpa interview? Tanpa interview ya? Iya. Gue terima lo langsung besok. Oke. Oke. Hal yang bikin saya bete di lokasi syuting? Nunggu. Oke. Cara gue move on adalah? Sorry ya Put. Jadi gini. Aduh. Karena pintang gue Gemini. Gue gak tahu apa arti kata move on tuh gue gak tahu. Waduh. Maksudnya gimana tuh? Berarti lo gak per... Menyebalkan? Enggak, enggak, enggak. Cara gue bisa move on mungkin sama seperti kebaikan orang. Mungkin gue bisa jalan-jalan. Oke. Gue bisa nonton. Gue bisa hangout sama temen baru. Oke. Iya kan? Temen baru? Iya maksudnya. Ya karena kita sedih. Betul. Kita harus cari... Mencari temen baru. Ya benar, benar. Iya itu. Oke. Sangat Gemini. Kebiasaan aneh yang gak banyak orang tahu apa? Suka ngupil. Oke. Iya. Lo apa merasa ada kepuasan? Relief aja gitu. Kayak gue gak bisa kayak ada sesuatu di hidung. Jadi kayak anytime gue suka. Ya biar bersih aja sih. Oke. Tadi puas-puas. Oke. Menurut saya kebahagiaan adalah? Ketika kamu tidak berharap sama ekspektasi dalam hidup. Susah gak sih tapi itu? Susah. Susah banget. Apakah lo udah berdamai? Misalnya apakah lo udah reach to that point dimana lo bisa berdamai dengan itu? Belum sih. Gue sih belum sih. Belum. Tapi gue selalu kayak gue percaya kita semua ini kalau kita ber-affir apa? Kita suka positive thinking. Kita bisa mengeluarkan afirmasi yang positif. Setiap hari itu pasti kan feedbacknya akan ada positif terus. Walaupun terkadang sesuatu terjadi di luar dugaan kita. Di luar ekspektasi kita. Jadi kalau kita mau gembira itu sebenarnya based on my personal experiences ya kita jangan terlalu berekspektasi sih sebenarnya. Jadi apapun yang kita kerjain kita gembira, kita gak hoping in return. Jadi kita gembira gitu. Jadi gue benar-benar belajar untuk lihat ke dalam sebenarnya. Jadi gue bersyukur sampai bisa di titik ini gitu loh. Setidaknya kayak bersyukurnya sesimpel kayak bangun pagi, kita bangunnya enak. Iya. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini gitu. Kita bisa pagi-pagi kita bisa ngopi. Ngopi, iya benar. Kita bisa makan makanan yang kita suka, kita bisa beli makanan yang kita suka walaupun murah. Tapi kita gembira gitu loh. Gitu-gitu sih kayak simple things. Little things ya. Little things gitu. Itu sebenarnya yang gue coba lakukan sih. Jadi gue biasanya setiap bangun pagi gue kayak list of things yang I'm grateful for. Yang sebenarnya ternyata oh little things ya gitu. Kalau misalnya ini gue jadi banyak follow up question ya. Tapi gue mau tau. Five things yang lo lagi grateful for today. Today? Today. Five things. Gue bisa bangun, maksudnya gue bangun dengan banyak sekali notifikasi-notifikasi dan doa-doa dari teman-teman, keluarga maupun fans. Oh iya karena lu ulang tahun ya. Karena gue ulang tahun hari ini. Oke. Kedua, gue bisa ketemu sama lu yang it's been a long time. Itu salah satu my blessing today. Oh. Ketiga, gue bisa ngerayain ulang tahun disini. Yeay. Di Surabaya bersama OPPO. Kok bisa pas banget ya? Itu tuh yang gue kayak. Terus tadi keempat, gue sarapan sama lunch enak. Perut gue nyaman. Oke. Kelima, gue bisa punya experience untuk pake handphone yang keren ini sih kayaknya. Handphone lipat. Nah, which ini adalah my last question untuk yang rapid question ini. Lo gak bisa pergi kemana-mana tanpa apa? Tanpa OPPO 5902 Flip. Tanpa handphone, tanpa handphone. Kenapa? Ini my current phone. My current phone anyway. Kita samaan, tapi bedanya lu hitam gue ungu. Because pekerjaan gue dituntut untuk jalan-jalan put. Gue kesini, gue kesana dan segala macem. Dan gue tuh orangnya praktis ya, gak mau ribet sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada momen-momen tertentu, gue tuh bukan tipikal yang kayak oke ngeluarin kamera profesional dan segala macem. Jadi gue bener-bener rely on momen. Iya. Jadi menurut gue kamera ini setelah gue pake di OPPO 5902 Flip ini, ini tuh sangat membantu gue banget untuk capturing momen gitu. Oke. Bahkan di saat yang sangat low light sekalipun dan segala macem. Karena udah kerja sama-sama hasil belah juga anyway. Betul, betul. Jadi kayak rely. Jadi kualitasnya udah diragukan. Kualitasnya udah ngeraguin, gue bisa langsung posting di sosmed. Betul. Untuk kualitas di posting di sosmed itu juga bagus. Iya. Kalau lo apa? Kalau gue yang gue suka adalah baterai. Baterai juga ya? Iya gak sih? Karena nih, nge-charge cepet banget. Terus karena gue memang, gue tuh dulu sebelum pake ini, gue tuh terkenal banget hape gue mati terus. Jadi setelah pake ini, jadi gue lebih kayak. Mantas ya, banyak yang bilang lo gak bales. Bales WhatsApp, betul. Gara-gara itu. Karena hape gue mati terus ya. Jadi sekarang gue seneng itu. Terus yang kedua, gue bias sih. Gue suka banget warnanya. Itu. I like the color. Terus yang gue suka tuh gue gak harus buka the smartphone. Maksudnya gue gak harus buka selalu gitu loh. Gue bisa cek notifikasi di sini dan menurut gue tuh screennya cukup besar. Untuk gue bisa mengakses widget dan segala macamnya. Itu salah satu poin plusnya juga sih. Buat gue cover screennya. Jadi teman-teman mungkin yang belum beli Oppo bisa beralih ya. Tapi serius ini personal experience emang bagus banget sih. Maksudnya untuk, gue gak tau ya. Maksudnya aktivitas teman-teman pasti kan mobile juga kan. Dari sekolah, kuliah, dan segala macam seharian. Dan capturing moments itu sih nyata banget sih. Nyata banget sih. Ngebantu banget. Ngebantu banget. Oke. Tadi kita udah ngomongin soal apa yang lo gak bisa pergi. Ya kalau gak bawa apa. Dan sekarang kita mulai ke ngobrol-ngobrol semaunya. By the way Morgan. Kalau lo jangan tegang doang lo kenapa sih kayak tegang gitu. By the way. Karena dinamanya ngobrol soalnya semaunya, jadi pertanyaannya pun akan semaunya ya. Jadi lo jangan kaget ke. Jawabnya juga bisa semaunya. Boleh, boleh semaunya. Lo boleh, boleh semaunya. Kan gue tuh kenal sama lo, gue just dari 10 tahun lalu. Lo udah di industri kreatif. Ya kan? Gue penasaran deh. Sebenernya emang dari dulu, lo passionate di industri kreatif. Terus atau enggak. Dan ceritain dong gimana caranya lo masuk ke industri kreatif. Long story short sebenarnya kalau misalnya dibilang gue into dunia kreatif sih sebenarnya dulu sih enggak ya Put. Maksudnya kuliah juga bukan jurusan kreatif, kuliah gue di jurusan IT, programming. Kalau kuliah tuh jurusan IT? Iya, tapi justru gue mulai melirik atau sekarang bahkan mencintai dunia kreatif ini karena gue menjalaninya gitu loh. Gue punya kesempatan untuk living through it gitu loh. Jadi bukan yang tiba-tiba oke gue mau jadi kerja, enggak. Jadi along the process Put. Oke, tapi gue mau tau dong transisi lo waktu itu di dunia musik, terus tiba-tiba sekarang lo di dunia perfilman, itu gimana? Transisinya lumayan ya, maksudnya walaupun sama-sama di dunia kreatif, di dunia entertainment. Tapi kan itu dua hal yang berbeda kayak kalau misalnya di dunia acting, kita tuh kerjanya itu nya communal. Ya. Communal, terus kita gak langsung berhadapan langsung sama audiens seperti ini tuh enggak. Iya. Itu kita, penonton pertama kita itu kamera. Betul. Kalau dunia musik, kita bener-bener mendapatkan langsung euphoria, energi dari audiens seperti ini nih, live on stage seperti ini. Iya. Kangen gak? Kangen. Kangen ya. Terus kapan Nung lo masuk lagi ke industri musik? Ada kepikiran gak sih tapi? Kepikiran sih, maksudnya tahun ini ya, boleh tahun ini. Biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya, gue kalau ditanya kapan balik lagi ke dunia musik, gue selalu kayak doain aja, doain aja. Iya, tapi mungkin untuk tahun ini kayaknya salah satu resolusi yang ada di bucket list gue adalah gue bisa kembali nyanyi gitu. Ya gue excited sih, lo harus ngundang gue ya, pokoknya you're first geek, lo harus ngundang gue. Oke, tapi lo tau gak sih Put? Apa? Kenapa gue bisa jatuh cinta sama dunia acting? Kenapa? Siapa yang disini yang udah pernah nonton Cinta Cenat-Cenut? Ini nih salah satu yang bikin nih, dulu. Jadi lo punya andil buat gue bisa kenalan sama dunia acting Put. Tapi jujur ya, waktu lo ada di series itu, lo emang udah bagus sih menurut gue. Menurut gue tuh emang lo tuh udah berbakat sih. Oh my God. Lo udah ada bibitnya menurut gue. Terima kasih, tapi wow prosesnya tuh lumayan lah. Iya. Ya dari kita perform di stage kayak gini, tiba-tiba kita harus berjibaku di depan kamera dan segala macam. Thanks to you gitu, ada kesempatan untuk bikin serial yang waktu itu belum sama sekali gak ada ya? Ngetrend. Iya. Karena lately sekarang nonton serial ini gak di OTT ini? Dulu kita bikin duluan serial Cinta Cenat-Cenut gitu. Wah terbiasa Morgan. Itu 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun lalu, gue pikir gak lagi. Visioner banget Putri. Gak, 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 gak. Udah. Mungkin 11 tahun lalu. 11 tahun lalu ya, visioner banget. Tapi ya dari situ semua belajar ya maksudnya akhirnya bisa. Ya dari dunia musik temen-temen bisa mengenal saya sebagai Morganin sekarang. Tapi juga ada kesempatan untuk you do the acting gitu. Tapi waktu itu, berarti gara-gara itu lu udah lumayan kayak, oh kayaknya gue suka nih gitu ya. I fell in love with acting. Maksudnya to be honest gak langsung gitu. Cuman kayak, oh ternyata shooting itu seru ya gitu. Oke. I get to play roles. I get to be other characters. Tapi gue penasaran banget. I think it's a different ball game lah ya. Kalo lu kayak lu memerani series yang kayak lu perani waktu itu di Trans TV gitu ya. So abis itu lu ke layar lebar. I think it's a different kind of thing gitu. It's a whole different thing. It's a whole different thing. Waktu itu lu gimana? Waktu itu lu belajarnya dari mana? Maksudnya kan acting di series sama acting di layar lebar tuh beda banget ya Morgan. Waktu itu pertama kali lu belajarnya di mana? Apakah itu autodidak atau lu kayak berguru sama siapa? And how the whole experience? I would say gue banyak dibantu sama ada top acting coach sama aktor-aktor senior. Oke. Jadi memang gue tidak punya apa grade akademis ya di dunia acting gitu. Di dunia film lah gitu istilahnya. Cuman gue belajarnya learning by doing. Oke. Jadi bener-bener di satu proyek gue belajar banyak hal dari semuanya lah. Namanya juga kita disatuin dalam satu proyek selama 2-3 minggu gitu. Kita pasti belajar banyak hal. Depan kamera dan belakang kamera. Setiap proyek tuh beda put. Oke. Jadi gue banyak belajar hal-hal yang... Dan setiap proyek walaupun sekarang gue di dunia film 2014 ya mulai. Sekarang udah 2023. Hampir 9 tahun ya. Udah 9 tahun tapi tetep aja put. Setiap proyek baru. Beda ya experience-nya tuh pasti beda. Experience-nya pasti baru. Ada ilmu baru lagi gitu loh. Tapi gue penasaran kayak what's the hardest thing? Menjadi aktor tuh apa sih what's the hardest thing? Ketika kita harus mengalahkan ego kita dalam ber-acting itu. Kita harus ikhlas. Oke. 100% untuk menjadi karakter yang kita peranin. Iya. Apapun masalahnya. That character. Kita harus... Dan kita harus membuang ego kita. Jadi kalo misalnya acting kayak begini nih. Iya. Ini kan ada dua pemeran. Iya. Gue juga harus ketika scene itu memang spotlightnya di kamu. Iya. Ya aku harus menurunkan ego aku untuk perform. Oke. Itu sih yang the hardest thing kayak. Oke menarik. Mengalahkan ego saya sendiri. Iya. Di luar aktor gitu. Iya. Tapi lo pernah gak memerankan satu peran gitu ya. Yang you're so invested in. Sampai lo agak sulit meninggalkan karakter itu. Kayaknya semua role gue gak tau ya. Mungkin itu persepsi orang yang nonton. Cuman gue sih selalu berusaha setiap proyek gue akan kasih 110%. Pasti ada sedikit Morgannya di setiap peran itu. Yang gue peranin. Tapi yang paling susah. Jadi lo tetep ngasih tweak itu ya. Tetep ngasih. Tetep ngasih tweak itu. Tapi yang... Kayaknya paling susah. Mungkin pas yang di Mooncake Story kali ya. Ada satu film tentang Alzheimer. Oke. Sama BCL filmnya Mas Gari Nugroho. Iya. Itu bener-bener kayak. Ngaruh ke mental gue sih. Kena ya. Ngumerankan gitu-gitu. Karena menurut survei kan. Dan biasa kalo penyakit Alzheimer itu kan. Di umur 40-50 tahun ke atas. Tapi gue memerankan karakter dan memang ada. Karakter. Orang yang di 20s. Itu kena gitu. Dan gue pergi survei. Gue pergi observasi. Dan itu kena. Menurut gue mental kasian banget sih. Dan itu lumayan. 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 Not in terms of gue. Being the character ya. Tapi kayak. The whole process of. Pengalaman-pengalaman itu. Yang menjadikan gue kayak. Gila men. Gila gokil. Experience yang lo gak bisa lupain ya. Itu sih menurut gue. Salah satunya. Oke. Nah sekarang. Karena tadi kita lagi ngomongin soal. Acting. Jadi. Menurut gue kayak kita. Nge challenge lo kali ya. Siapa yang disini mau melihat. Morgan acting. Jadi. Ini pertanyaannya. Pertanyaannya. Jadi gue akan tetep. Bertanya-pertanyaan ke lo. Tapi lo. Jawabnya harus sambil acting. Karakter yang gue minta. Ekspresikan yang gue minta. Oke. Ready. Ya. Oke. Dan gue akan merekamnya ya. Gue akan merekamnya pake Oppo. Really? Fine and to flip. Oke. Jadi. Yang pertama. Lo harus ekspresi bahagia. Baby bisa lah. Ekspresi bahagia ya. Lo jawabnya harus sambil bahagia. Ada. Oke. Pertanyaannya adalah. Ada gak satu aktor. Atau artis. Yang menjadi role model lo. Dalam acting. Yang menjadi role model gue. Saat acting. Semuanya sih Put. Semuanya. Gue kasih tau ya. Menurut gue. Mereka tuh. Bener-bener kasih yang terbaik. Dalam setelan ya. Dan. Lo tau gak sih. Dan. Gue menjadikan mereka semua inspirasi buat gue. Dan. Gue pengen. Ada disitu. Gue pengen. Gue pengen bisa menjadi seperti mereka. Oke. Itu bahagianya lo ya. Gak tau. Oke. Sekarang lo harus menjawab ya. Dengan. Ekspresi. Ketakutan. Bisa lah ekspresi ketakutan. Oke. Ada gak satu peran yang sangat attach sama lo. Sampai lo agak sulit. Untuk move on dari peran tersebut. Lo suka banget sama peran itu. Ketakutan ya. Jawabnya. Satu. Satu peran yang. Satu peran yang attach gak ada sih. Gue gak bisa banget lagi. Lo jangan ketawa dong. Gue gak boleh break karakter nih. Hahaha. Kita next ya. Kita next ya. Oke. Ini mana-mana lo rekam nih. Rekam lah. Next ya. Nextnya adalah ekspresi nangis atau sedih. Lo mau nangis apa sedih. Sedih aja lah ya. Kalau nangis mungkin agak berat. Kasih tau apa ritual lo kalau sebelum syuting. Saya ambil sedih. Jawabnya. Sedih. Gak ada sih Put. Gak ada ritual sih. Ya biasa standard lah. Yang pasti. Yang pasti makan sih. Hebat juga ya. Lo bisa berkaca-kaca gitu. Hebat loh guys. Tepuk tangan dong buat Morgan. Curious aja gue. Oke. Jadi kita akan tetep masih ngomongin di industri perfilman. Karena gue masih banyak banget yang gue penasaran. Kalau misalkan lo memilih sebuah karakter ya. Lo ada gak sih spesifikasi yang lo tuh pingin banget. Atau semangat memerankan toko tersebut. Atau semua peran. Menurut lo challenge-nya beda dan lo semangat aja semuanya. Gue percaya sih setiap peran yang datang kepada gue itu adalah. Rejeki sama jodoh ya maksudnya. Kadang. Kadang ada beberapa peran yang memang bukan jadi jodoh gue put. Walaupun kadang gue udah attach. Onto that project. Tapi kayak. Yah gak jadi atau apa. Tapi terkadang hal-hal yang gak pernah gue pikirin sebelumnya. Itu tiba-tiba kayak oh gue bisa sign up. Sign on that project gitu. Oke. Jadi gue suka baca buku. Oke. Analoginya gue suka baca buku. Oke. Jadi gue kalau bukunya menarik tuh gue bisa langsung kelarin gitu lah. Nah itu tuh gue selalu menganalogikan setiap project itu sebagai satu buku baru. Oke. Yang memang benar-benar gue cari tau gue eksploran segala macem. Jadi tuh gue benar-benar harus suka sama peran itu sama film itu. Oke. Kalau otherwise gue takutnya gue setengah hati gitu. Setengah-setengah ya. You're not into it. Not into it gitu. Oke. Nah tadi kan kita udah ngebahas banyak banget soal industri perfilman. Dan tadi kan gue yang nanya nih Morgan. Jadi mungkin gue akan ke teman-teman yang udah hadir di sini. Gue akan membuka tiga pertanyaan. Ada yang mau bertanya ke Morgan silahkan. Wah banyak nih. Boleh. Selamat sore. Oke terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya selamat ulang tahun Kak Morgan. Thank you. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Thank you. Baik saya akan. Thank you buat pertanyaannya ya. Jadi. Belum. Oh belum. Belum. Oke oke. Jadi ada satu kata-kata yang saya ingat banget dari Kak Putri di salah satu talksnya. Ya. Yaitu pressure creates diamond. Oke. Jadi salah satu yang bisa kita terapkan di kehidupan kita. Bahwasannya setiap tekanan, pressure dan lain sebagainya di hidup kita itu membuat kita bersinar seperti itu. Nah. Tadi kan Kak Morgan bahas tentang ekspektasi ya. Nah ekspektasi kan juga salah satu pressure. Hal yang di hidup kita bisa menekan kita gitu. Kayak gitu. Nah. Nah mau menanyakan juga kan tadi Kak Morgan juga bilang belum bisa berdamai juga. Kayak gitu. Saya mau tanya tips triknya. Gimana bisa berdamai dengan itu. Ketika kita lagi ada pressure, tekanan dan lain sebagainya di hidup kita. Ketika kita sedang down dan lain sebagainya. Atau sejauh ini apa yang sudah dilakukan dan itu bisa works untuk Kak Putri atau Kak Morgan. Seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya saya belum berkenalan saya Ismi dari Surabaya. Oh iya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Gimana Morgan gimana caranya lu berdamai dengan ekspektasi? Gue akan lebih yang gue terapin sekarang ya. Oke. Gue akan lebih fokus ke prosesnya dibanding sama outputnya. Gue setuju banget lagi. Iya. Kayak gimana. Itu karena kan ekspektasi itu kadang kalau misalnya kita berharap ketinggian. Kita jadi males-malesan atau segala macam. Ataupun kita gak berharap apa-apa kadang life is full of surprises gitu. Dan kalau misalnya ada tekanan-tekanan dalam hidup seperti yang kamu alamin misalnya atau setiap orang alamin. Kalau misalnya kita bisa ngomong ada dua ya. Kalau professional life mungkin kamu harus ingat lagi kenapa kamu ada disitu in the first place gitu loh. Jadi itu mungkin yang akan menguatkan tekad kamu untuk oke kita bisa. Gue bisa ngejalanin pressure ini, tekanan ini. Karena gue begini-begini-begini gitu. Karena kita ingat lagi tujuan awal kita ada di misalnya profesi itu seperti apa. Tapi kalau untuk personal. Untuk overcome that obstacle. Kalau mungkin ya itu tadi lebih banyak ingat-ingat bersyukur untuk hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita gitu loh. Instead of berekspektasi atau berharap sama kesenangan-kesenangan atau yang lebih besar. Iya. Jadi kita lebih appreciative sama hal-hal yang lebih kecil yang terjadi dalam hidup yang terkadang mungkin kita gak sadar gitu loh. Iya. Kalau misalkan dari aku sebenarnya suju sama Morgan. Tapi menurut gue kan ekspektasi itu udah dua sebenarnya. Maksudnya ekspektasi untuk diri kita sendiri dari diri kita sama ekspektasi dari orang lain gitu ya. Nah biasanya ekspektasi dari orang lain which itu akan ada selalu ya dimanapun itu gitu ya. Itu lumayan sulit buat gue Morgan dari awal. Jadi dari awal gue mulai karir tuh ekspektasi keluarga, ekspektasi orang-orang di sekitar gue dan segala macam tuh selalu. Menurut gue, gue sangat mendengarkannya banget lagi gitu. Yang gue kadang-kadang menjadikan itu beban yang berat banget buat gue gitu. Tapi ternyata sebenarnya gue merasa oh gimana ya caranya gue bisa beban ini gue jadiin bensin sebenarnya gitu ya. Instead of a batting tapi gue jadiin bensin untuk bisa memperkuat gue untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi I think pressure is good for you tapi ya lo juga harus bisa mengukur the amount of pressure. Dan lo juga harus bisa mengatasi pressure itu ya biar jadinya gak buruk buat diri lo gitu. Karena kadang-kadang ekspektasi banyak orang jadi membuat kita mau menjadi sesuai ekspektasi orang-orang tersebut. Padahal ya sebenarnya ya gak bisa gitu kan gak semua bisa kita gapai gitu. Ya gue setuju sih Put, ekspektasi itu kadang bisa bikin kita lebih keras. Betul. Dalam bekerja. Iya. Lebih cepat atau lebih kuat untuk berlari dan segala macam. Betul. Jadi I think you just need to know the portion gitu. Ya. Gitu aja sih kalau dari aku. Mungkin next question. Morgan pilih mau yang mana? Next question. Yaudah mas ini nih. Yaudah mas. Terima kasih kepada Kak Putri dan Kak Morgan. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Bicara tentang mindset atau pikiran kita pikiran diri kita sendiri Kak. Kadang kan kesuseksan, kebahagiaan atau nasib kita kan ditentukan oleh pikiran kita sendiri. Kadang mindset kita kadang mudah putus asa atau gimana. Gimana pendapat Kak Morgan tentang mindset dan gimana menghadapinya. Mindset? Ya mindset. Omongan-omongan orang? Ya. Oke. Terima kasih. Gimana? Thank you, thank you ya. Pertanyaannya berat-berat ya. Iya. Iya ini ya. Pertanyaannya personal-personal ya. Gak ada pertanyaannya kan. Kamu lagi suka makan-makanan apa Kak Morgan gitu ya. Yang lebih ini ya. Kamu lagi dengerin lagu apa. Yang lebih gampang gitu ya. Ini tuh tapi keren sih maksudnya. I did not expect this. Expect it. Oke. Mindset. Mindset. Mindset itu sih semuanya berada di tangan kita ya sebenarnya. Tujuh sih. Itu kayak. Kayak udah asam garam gue deh. Dari awal gue berkarir sampai sekarang pasti. Yang namanya. Apa. Bad reviews. Bad comments. Haters. Itu semua udah pasti gue jalanin lah. Anggap aja analoginya begitu ya. Di kehidupan kamu juga. Pasti ada yang ngasih kamu review yang jelek. Di setiap pekerjaan itu pasti ada yang ngasih kamu bad review. Atau bad. Influence. Atau bad stories. Itu semuanya tergantung di tangan kamu. Oh kalau misalnya itu bener. Ya. Gue harus bertanya sama diri gue sendiri. Ya. Sebenarnya. Apakah itu bener yang mereka ngomongin gitu. Apakah kamu. Oh ternyata. Morgan kayaknya kurang ini deh gitu. Atau Morgan kok kayak gini ya gitu. Gue akan bertanya. Recheck. Bukan menjudge gue ya. Enggak. Cuman ngecek aja. Kalau misalnya bener yaudah. Gue akan. Berubah. Ke arah yang lebih baik. Ya. Jadi gue bener-bener ngeliat. Bad stuff itu. Sesuai. Secara positif sebenarnya. Oke. Tapi kalau misalnya. Yang jelek. Yang menurut gue kayak gak relevan sama gue. Gak ngaruh juga dalam hidup gue. Iya. Yaudah gue. Delete aja. Jadi sebenarnya pintar-pintarnya lo memfilter kan berarti. Memfilter ya. Gue ignore aja udah. Iya. Karena gak penting dalam hidup juga kan. Betul. Tapi dulu ya. Kan gue punya cerita. Gue tuh pernah. Apa namanya. Gue pernah ada kejadian. Dimana. Ya banyak lah ya. Kan biasanya. Menurut gue platform yang paling jatuh adalah Twitter. Jadi biasanya gue tuh selalu kayak. Karena saking gue insecure nya. Gue tuh suka. Search nama gue di Twitter. Oke. Menurut gue tuh kayak bikin pusing aja. Nambah-nambah pusing hidup gue. Nah abis itu. Gue tuh sampai. Ada titik. Point dimana. Gue jadi kayak. Question myself. Jangan-jangan gue bener lagi kayak. Yang apa yang diomongin orang. Itu kan. Buruk kan maksudnya. Itu buruk banget sih. Dan itu kayak. Dan. Maksudnya looking back. Gue sampe kayak. Gila ya kenapa ya gue bisa sampe. Waktu itu sempet berfikir bahwa. Gue kayaknya begitu ya. Gue kayaknya begitu gitu. Dan. Maksudnya itu. Menurut gue salah satu yang. Very powerful ya. Maksudnya kayak. Hate comment is very powerful. Kadang-kadang. Orang bilang mulutmu harimaumu kan. Betul. Itu bener-bener sangat bisa menyayat sih. Maksudnya kadang-kadang kita. Atau kalian kayak. Nge-comment apa gitu ya. Mungkin tuh kayak gampang aja di tangan gitu ya. Cuma. Ternyata. Pas nyampe ke orang tersebut tuh. It actually affect you. In a very. Bad way sebenernya. Iya makanya dengan kita misalnya klik delete. Atau misalnya kita report dan segala macam. Secara gak langsung. Kita ngajarin ke warga-warga net. Betul. Netizen ini. Untuk bijak bersosial media. Karena itu. Gue setuju. Seperti yang mindset yang kamu bilang. Itu kan udah termasuk mental kan. Maksudnya itu bisa affect mental kita. Betul. Sekali mental kita udah terkena efek ya. Betul. Kita udah gak bisa. Berfungsional 100%. I agree. Jadi pintar-pintar mas. Kalau misalnya merasa gak perlu dalam hidup. Yaudah lah gak usah dilihat. Gak usah didengar juga gitu. Tapi kalau misalnya memang. Itu adalah. Masukkan yang positif. Ya yang positif betul. Kritik yang positif. Ya kenapa gak dicoba. Kalau toh itu bisa bikin kita. Tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Iya. Bagus. 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 Baiklah. Bagus. 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 Oke. Lainan terakhir dari pendudukan. Kita kasih dua deh ya. Dua last question. Mbak Ine boleh. Nampe ke acamata. Halo selamat sore. Saya Elena Seysia mungkin sudah sering ketemu, masih ingat gak? Masih. Mungkin ini pertanyaan yang mungkin dari dulu aku ingin tanyain sama Kak Morgan. Kak Morgan kan ini sudah lama, sudah berapa tahun ya di dunia entertain. Dan mungkin pasti adalah perasaan insecure ketika lihat mungkin ada orang yang lebih hebat atau lawan main yang wow ini kayaknya susah nih. Nah itu gimana cara ngatasinya buat ngadepi insecure. Dan mungkin Kak Putri juga mau sharing, mungkin kita kan penyakitnya cewek itu banyak insecure. Tadi Kak Putri kan juga sempat cerita soal nyari penyakit sih itu menurutku cari di Twitter keyword. Kayak gitu tuh nyari penyakit sih. Emang aku suka nyari penyakit. Harusnya dihidari ini malah dicari gitu. Cuma gak apa sih itu mungkin untuk masukkan buat kita kan jadi kita lebih aware sama diri kita. Kita kurang apa gitu. Cuma mungkin apa yang buat Kak Putri itu ngerasa kayak gimana mengurangi rasa insecure yang sering terjadi lah mungkin bagi cewek itu. Mungkin sudah jadi penyakitnya cewek sih. Oke. Oke thank you. Thank you. Kesempatannya. Dan happy birthday ya ko. Thank you. Thank you buat pertanyaannya. Waduh. Insecurity. Surabaya. Wow. Insecure. Insecure itu sebenarnya gak boleh dipelihara juga sih. Tapi itu manusiawi put. Itu manusiawi. Manusiawi. Gak cuman cewek ya. Maksudnya setiap orang pasti punya sisi insecure dalam hidup gitu loh. Yang mungkin cara overcomenya tuh beda-beda gitu. Betul. Kalau misalnya. Kalau gue sih lebih kayak. Kalau tadi pertanyaannya mungkin kalau insecure terhadap diri mungkin nanti bisa putri yang jawab ya. Terhadap diri. Tapi kalau gue insecure secara profesi. Terkadang justru insecure itu yang kayak misalnya bukan takut ya. Tapi kayak lebih terpacu sama lawan main untuk kasih yang terbaik. Itu justru malah buat gue itu semacam apa ya. Bensin juga sih sebenarnya buat gue gitu loh. Motivasi juga ya buat lo ya. Motivasi gue kayak berarti gue gak boleh main-main nih sama proyek ini gitu loh. Gue bisa dia kasih 100% gue juga at least harus 100% or more gitu loh. Tergantung takarannya gitu loh. Tergantung takarannya tergantung nanti yang gue bilang tadi spotlightnya di mana segala macam. Jadi gue merasa hidup aja sih sebenarnya. Gue merasa gue masih harus banyak belajar. Dengan insecure itu. Gue gak gampang puas. Gue gak berusaha untuk menjadi sombong atau sok. Gue paling bisa, gue paling jago. Empati-empati itu tuh yang terkadang buat aktor ya. Buat aktor itu sangat diperlukan si Put sebenarnya. Untuk membantu kita, memacu kita untuk kasih yang lebih baik lagi gitu loh. How far can I go? Itu sih sebenarnya. Jadi bukan insecure yang dalam in a bad way ya. Kayak ah gue gak suka ini. Karena insecure can be positive. Karena kan tuh artinya lo gak puas. Maksudnya lo pingin terus mengeksplor dan belajar kan. Jadi itu bikin kita gak puas. Apa bikin kita gak puas, bikin kita mau eksplor lagi, mau belajar lagi. Karena kalau once, percaya deh apapun yang kalian lakukan. Once lo udah merasa puas, yaudah. Gue setuju. Stuck aja. Nah kalau untuk insecure diri mungkin beda ya. Gue kalau insecure, duh gue tuh orang yang insecure terus lagi. Maksudnya gue, I know it's not the good. Tapi banyak orang yang selalu merasa gue tuh adalah orang yang paling confident banget. Iya kan? Lu pasti ngerti gitu kan? Tapi sebenarnya gue tuh very insecure inside. Nah, tapi kadang-kadang ada beberapa cara sih. Insecure can be a good thing, can be a bad thing. Insecure can be a good thing sebenarnya. Karena ya kita gak pernah puas gitu ya sama diri kita sendiri. Tapi lebih tepatnya mungkin dengan kita insecure, kita bisa self-check. Dalam arti kayak oke. Maksudnya self-check tuh gimana? Oh berarti mungkin, of course kita orang, kita adalah bukan orang yang paling pintar. Gitu kan? Kita gak tahu semua. Kita pasti masih banyak kekurangan. So how can I improve? Tapi insecure and a bad thing, itu adalah insecure yang lo benci banget sama diri lo. Kayak aduh gue gak suka banget, kenapa sih put, lo tuh hari ini kayak gini. Aduh put, you're not pretty enough. Atau put, you know, segala macemnya. That's the bad thing kan? That's the bad thing. Jadi the good thing is, apapun yang lo rasain saat lo insecure, lo reflect aja lagi. You reflect back. Tapi saat you reflect back, jangan lupa saat reflect, give yourself an acknowledgement. Atau afirmasi, bahwa hey, you know, you are strong, I know today is not a good day, Tapi you can do better, gitu. You survive the day, you survive the day, gitu. Jadi instead of blaming yourself, atau menyalahkan diri sendiri. Ya mungkin lebih kayak ngasih. Iya, tapi lebih ngasih afirmasi, dan self-check gitu. How can I be, appreciation ya, appreciation. Betul, how can I be better, gitu. Jadi I think, ya itu sih ya, kalau insecure sebenarnya, again, bisa good thing or a bad thing. Tapi yang paling important, kalau soal insecurity, itu adalah satu sih. You have to try to love yourself. I think that's the most important thing. I think the number one you need to do is love yourself. Love yourself tuh, lo harus cintai kekurangan lo. Lo harus cintai kelebihan lo. Dan guys, mencintai kekurangan kita tuh susahnya minta ampun. Susah, it's a hard thing. It's a tough thing, gitu. Karena pasti yang lebih gampang adalah, you blame yourself. Ya, itu benar. Iya kan, lebih gampang lo blame yourself, lebih gampang lo kayak, put, lo gak bisa ini, gak bisa itu. Daripada lo mencintai, atau lo menerima kekurangan lo. It's okay, you know. Semua orang pasti punya kekurangan dan segala macam. Jadi I think, the most important thing, again, I'm so insecure. In all aspect in my life. Cuma, same here, pasti. Maksudnya, pasti semua orang punya, ada perasaan tersebut. Tapi yang paling penting adalah, by the end of the day, you need to love yourself. Karena yang ada buat lo, yang ngerti lo banget, yang sebenarnya diri lo sendiri, gitu. Last question, thank you for your question. Thank you. Last question, Mas, ya. Oke, selamat sore, Kak Morgan. Selamat sore. Sebelumnya, happy birthday ya. Thank you, thank you. Pertanyaan saya simple sih. Untuk me time, antara keluarga dan teman-teman itu, biasanya hari apa? Apakah setiap Jumat, atau weekend gitu, atau gimana? Itu aja sih. Wow, thank you, thank you. Thank you buat pertanyaannya. Kapan? Lo biasanya me time kapan? Me time, family time? Gue gak pernah. Lo udah jadwal gak? Hari minggu, pokoknya gue harus gitu lah. Biasanya, biasanya. Kalau normalnya nih, hari minggu tuh family day ya. Oke. Family time. Sama, gue juga. Biasanya gitu ya. Biasanya. Biasanya. Cuma kerjaan banyak ya hari minggu. Kalau kita kerjaan di dunia kreatif, kita gak bisa kan menentukan hari seperti itu. Jadi, as the time goes by, along the process gue ada di dunia entertainment, gue banyak belajar fleksibel sih. Sebenarnya. Jadi gak mematok hari apa-hari apa. Karena kalau kayak gitu kan susah juga ya. Karena orang lain juga pasti kerja, punya waktu sendiri, dan segala macem. Tapi kalau untuk me time buat diri sendiri sih, sebenarnya tergantung orangnya masing-masing. Kalau gue sih termasuk yang simple, me time gue. Apa? Kayak misalnya nih, gue lagi nunggu shooting nih. Gue belum di... Panggil. Panggil kesat. Yaudah, gue nonton di headphone. Nonton, mungkin streaming, nonton handphone. Duduk di sudut udah, itu udah termasuk me time. Buat gue, gue simple banget. Makan enak sama nonton. Murah banget ya, makan sama nonton. Atau sesimpel kayak, misalnya kita shooting di tempat yang bagus, yaudah gue pasang headset, gue jalan. Anggap aja jalan-jalan sore, kelilingin jalan itu, itu udah me time. Gue udah happy. Gampang ya? Murah, gampang banget. Jadi gak usah susah-susah, tapi kan preference me time orang beda-beda. Beda-beda. Mungkin ada yang, Putri mungkin shopping? Me time ya? Me time, atau mungkin cewek. Gue tidur lagi me time itu. Sama, gue juga tidur. Iya gak sih? Me time, gue me time itu tidur. Sama gue tuh makan juga lagi orangnya. Makan ya? Gue suka banget kayak makan enak gitu. Iya kan, jadi kayak kita, ya pengen makan apa hari ini gitu. Iya bener-bener. Kita pesen gitu. Itu sebenernya, itu udah salah satu yang gue look forward every day. Kayak gue makan apa hari ini, gue minum kopi apa hari ini. Jadi gak, menurut aku sih, tergantung lagi masnya preferensinya me time itu seperti apa. Tapi kalau aku sih begitu. Dan aku tidak pernah mematok hari-hari. Karena dulu udah pernah kayak gitu, kayak Sunday is a family day dan segala macem. Tapi, kadang bikin, banyak bikin kecewa juga kan. Kadang misalnya kita harus kerja dan segala macem. Atau hangout sama temen. Jadi, gue belajar fleksibel banget untuk hal ini ya gitu. Tapi, kan sekarang, dengan kesibukan kita ya, di industri kreatif gitu ya. Tapi, kita juga tahu bahwa kita punya, kita punya inner circle, kita punya family, dan segala macemnya gitu ya Morgan. Gue tuh cuma pengen tahu, how, gimana caranya lo set prioritas ya. Karena gue tuh adalah orang yang sangat susah membagi waktu ya. Jadi, kalau misalkan gue lagi, very focused on work, kadang-kadang tuh gue rupa my surroundings gitu. Tapi, again, gue tahu sih bahwa, ya semua orang bilangnya tipsnya adalah, lo harus soal prioritas lo. Tapi, kadang-kadang, I don't know how to. Gimana ya caranya gue tau prioritas gue gitu. Lo gimana tuh? gimana caranya lo membagi waktu, dan gimana caranya lo bisa tau, apa prioritas lo? Kalau untuk sekarang sih, dari keluarga sama temen udah tahu. Kalau misalnya, prioritas gue tuh, dikerja. Oke. Shooting misalnya. Oke. Jadi kalau misalnya gue lagi shooting, memang, kebanyakan sih, kadang-kadang gak bisa diganggu. Karena waktu produksi kan, betul. Saklek ya. Precisely saklek. Tapi kalau misalnya gue lagi free, gue bisa aja sehari, gue bisa ketemu lima tempat. Crazy, oke. Gue berusaha untuk, ngasih yang terbaik aja gitu loh. Iya lo ngasih yang terbaik. Terbaik aja, dan pada saat ketemu, juga bener-bener invest, waktu yang sedikit itu, sama mereka. Itu penting sih. Lo be present ya, lo bener disitu. Jadi bener-bener yang kayak, yaudah, ke tempat pertama, gue bener-bener invest, ngomong segala macam, oke, gue pindah lagi, bener-bener invest. Jadi gak cuman sekedar kayak, oke gue datang, apa, ya, jadi gue bener-bener invest. Oke. Tadi kan lo bilang, keluarga lo tau bahwa, prioritas lo adalah pekerjaan. Ya, mereka udah tau. Lo sangat invest di pekerjaan lo. Apa sih goal lo sebenarnya? Apa yang lo pingin raih Morgan? Give me gini, boleh gak? Gue dua pertanyaan sekaligus. Dua pertanyaan. Short term and long term. Apa yang short term and long term goal? Short term, pasti kalau misalnya, gue memilih profesi ini, gue harus bisa menjadi yang terbaik. Itu short termnya ya, maksudnya gue harus menjadi yang terbaik, di profesiku, apapun akan, maksudnya, kesiapan-kesiapan apa, apa yang harus aku lakukan, untuk mencapai itu. Iya. Itu goal gue. Oke. Tapi kalau long term, mungkin, kalau long term gue akan, kayak bikin semacam, menjaga hubungan baik sih sebenarnya. Oke. Link dan segala macam, yang mungkin, I don't know, mungkin lima atau sepuluh tahun lagi, aku bisa kerja di belakang layar, dan segala macam. Oke. Jadi aku harus maintain, hubungan baik gitu loh. Nah kalau keluarga, memang udah tau itu. Emang dari awal, aku udah ngomong, kalau misalnya, profesi ini tuh, bener-bener, aku tuh pengen, ada di sini gitu loh. Oke, untuk waktu yang lama ya. Untuk waktu yang lama, jadi itu sebabnya, untuk keluarga, belum kepikiran, karena bukan prioritas. Maksudnya untuk keluarga baru ya. Iya. Keluarga inti ya. Oke. Tapi kalau untuk banyak yang pasti nanya gitu, kayak umur sekarang dan segala macam. Memulai ya, memulai keluarga. Apakah akan memulai keluarga dan segala macam, untuk sekarang sih belum. Karena, memang harus, And there's no timeline for that? Kalau misalnya dibilang financial, mapan, map. Mapan lah. Mapan. Mapan. iya, 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 betul. Betul. yang sedang ke depan, yang sedang menonton. Ayo, silahkan Morgan. Untuk Morgan yang lima tahun ke depan. Semoga lo bisa bahagia dengan keputusan-keputusan yang gue ambil sekarang. Lo gak nyesel. Lo bisa terus berkarya untuk memberikan karya yang terbaik. Lo bisa terus kasih kebahagiaan buat orang-orang di sekitar. Lo bisa terus dapat kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang sayang. Bagi orang-orang yang sayang sama lo. Bagi orang-orang yang gak suka sama lo. Lo bisa terus jadi berkat buat mereka. Intinya, semoga lo juga tetap sehat. Secara mental dan secara fisik. Penting. Dan, semoga lo bahagia. Amin. Terima kasih banyak Morgan. Tak pernah melakukan itu sebelumnya. Enak kan rasanya? Terima kasih teman-teman semua yang disini udah nonton. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Thank you, thank you. Di rumahnya masing-masing. Semoga kalian selalu ingat untuk nonton Ngobrol Sore Semuanya. Setiap hari Kamis jam 6 sore. Hanya di CXU Media, di Youtube, dan di platform kita. Jadi, jangan lupa untuk nonton terus. Jangan lupa untuk komen, subscribe, dan follow kita pastinya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton